Pemirsa, dua tempat timburan di Jakarta Timur malam tadi ditutup petugas gabungan. Ya, penutupan dilakukan karena melanggar aturan di masa PSBB Transisi. Di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur ini, petugas mendatangi lokasi dan menemukan banyaknya sejumlah pengunjung dan pekerja kafe yang berada di dalam ruangan. Sidak dilakukan menyusul jam operasional yang melebihi ketentuan di masa PSBB Transisi. Di dalam kafe, petugas mendapati banyak pengunjung dan pekerja yang tidak menggunakan masker dan mengabaikan jaga jarak. Selain kafe, petugas juga mendatangi sebuah tempat ketangkasan bermain pilyar. Oleh petugas, dua lokasi ini ditutup satu kali 24 jam. Ya, tadi kita temukan dua kafe yang telah melanggar protokol kesehatan dan satu ketangkasan bilyar. Ini protokol kesehatannya yang dilanggar apa aja bangka dua? Ya, tadi karena sesuai dengan peraturan, itu pukul 21.00, itu sudah tidak melayani makan di tempat. Terima kasih.